Intro 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 Halo Sobat Umi, ketemu lagi nih sama Nadia. Gimana weekend kali ini? Masih semangat kan? Masih semangat pastinya. Pas banget nih Sobat Umi. Nadia habis jalan-jalan nyari tanaman randu. Dan di tengah jalan bahan bakarnya habis. Bahkan ada yang mampir Sobat Umi ke pom bensin. Tapi sayangnya nih ya, lagi kehabisan di pom bensin. Kebukti kan kalau cadangan bahan bakarnya ini sudah mulai menipis Sobat Umi. Karena pemakaian kita yang kurang bijaksana. Tapi tenang Sobat Umi, di Bumi ke satu pasti selalu ada solusinya. Tapi kira-kira kali ini proyek nikmannya itu tentang apa ya? Dan apa hubungannya sama tanaman randu yang tadi Nadia sebutin di awal? Penasaran? Jangan kemana-mana ya, tetap di Bumi ke satu. Sobat Umi, sudah pernah mendengar tentang biodiesel? Sudah pernah menggunakan pada kendaraan kamu? Atau ada yang belum tahu juga nih, apa itu biodiesel? Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif untuk mesin diesel yang terbuat dari minyak tumbuh-tumbuhan. Banyak loh tanaman Indonesia yang sudah diteliti berpotensi menjadi biodiesel. Di antaranya sawit, kelapa, kacang, kelor, saga utan, kasumba, jarak pagar, jarak gurita, kemiri, mimba, nyamplung, dan lain-lain. Di berbagai negara sudah ada yang memproduksi dan menggunakan biodiesel secara komersial. Negara-negara seperti Jerman, Perancis, dan Austria menggunakan biodiesel yang berbahan baku minyak lemak dari tanaman canola atau repisit. Amerika Serikat menggunakan minyak kedelai atau soybean. Spanyol menggunakan minyak gaitun atau olive oil. Italia menggunakan minyak bunga matahari atau sunflower oil. Mali dan Afrika Selatan menggunakan minyak jarak pagar. Filipina menggunakan minyak kelapa. Malaysia menggunakan minyak sawit. Selain itu, beberapa kota besar di negara maju juga ada yang memanfaatkan minyak jelantah atau used frying oil sebagai bahan biodiesel. Nah, di episode kali ini ada Sobat Bumi kita dari jurusan Teknik Kimia Universitas Diponegoro yang mengembangkan biodiesel dari biji buah randu. Pohon randu atau yang sering dikenal dengan kapung ini dapat tumbuh hingga setinggi 20 meter dan memiliki batang pohon yang besar. Setiap gelondong buah randu atau kapung mengandung 26% biji, sehingga setiap 100 kg gelondong buahnya akan menghasilkan 26 kg limbah biji. Dari limbah biji randu inilah kemudian diambil minyaknya dan diolah menjadi biodiesel. Langsung saja yuk kita simak infonya di episode kali ini. Sobat Bumi, udah liat kan tayangan singkatnya tadi? Udah tau dong nih proyek bingungannya tentang apa, yaitu mengolah biji randu menjadi biodiesel. Pas banget nih Sobat Bumi, tadi Nadia habis jalan-jalan dan ngeliat tanaman randu nih. Jadi Nadia bawa aja buat kasih liat ke Sobat Bumi. Ini Sobat Bumi perhatiin ya. Daunnya ini hampir mirip dengan daun cingkong. Dia menjari dan dalam seluruh tangka ini Sobat Bumi bisa 6-7 daun. Dan kalau buahnya nih Sobat Bumi, ini yang masih muda nih. Warnanya masih hijau. Apabila dia sudah tua, dia akan menjadi coklat seperti ini. Ya Sobat Bumi, seperti yang Nadia udah bilang, ternyata biji randu ini diolah menjadi biodiesel. Tau dong Sobat Bumi, biodiesel ini merupakan salah satu jenis bahan bakar yang dibutuhkan masyarakat pastinya untuk mesin diesel. Sebenernya apa ya ide dari Sobat Bumi kita ini dan kenapa dia manfaatkan biji randu ini? Penasaran kan? Kita saksikan obrolannya. Hai, saya Muda Far, biasa dibanggil OVA. Penelitian saya mengenai biodiesel tentang dari minyak biji randu. Mau tahu penelitian saya lebih lanjut? Mari ikuti saya. Proyek kami mengenai pembuatan biodiesel. Biodiesel itu merupakan bahan bakar alternatif pengganti solar. Kami membuat biodiesel itu dari minyak biji randu. Nah, minyaknya itu kita ambil dari pengepresan dari biji randu. Biji randu itu diperoleh dari kapuk seperti ini. Ini adalah kapuk. Nah, nanti kami mengambil bijinya dari sini. Kemudian dipres, dapat minyak dan kami buat biodiesel dari minyak itu. Kenapa kita ingin mengambil biodiesel? Karena kita sudah tahu bahwa kebutuhan kita akan minyak bumi, khususnya solar, semakin meningkat. Sedangkan ketersediaan solar itu sendiri semakin menipis. Sehingga perlu diadakannya sumber bahan bakar alternatif. Nah, salah satunya penelitian kita ini pembuatan biodiesel dari minyak biji randu itu sendiri. Ya, sebenarnya pembuatan biodiesel ini ada beberapa cara. Salah satunya yaitu dengan dilakukan di laboratorium itu. Tetapi membutuhkan waktu yang lama. Dan alat-alatnya, kalau saya mengharapkan itu bisa dilakukan di produksi rumah tangga juga. Soalnya alat-alatnya termasuk mudah dicari. Seperti mungkin kalau misalnya labu, labu leher tiga atau yang lain, alat-alat kaca itu juga diganti dengan panci dan lain-lainnya. Kemudian ada cara lain juga, itu harus menggunakan pekanan yang tinggi. Soalnya untuk mempercepat waktu reaksi. Nah, itu membutuhkan alat reaktor dan itu mungkin mahal dan itu tidak bisa dilakukan di rumah tangga. Sebenarnya penggunaan biodiesel ini sama seperti bahan bakar yang lainnya, bisa digunakan secara murni. Tapi karena beberapa sifat dari biodiesel itu, maksudnya bahan-bahan biodiesel itu berlain-lainan. Ada yang dari sawit, ada yang pengetahuan kita ini dari kapuk. Jadi, kadang psikositas atau kekentalannya itu berlain-lainan dengan spesifikasi alat. Nah, makanya itu biasanya disampur dengan biosolar yang sudah memenuhi spesifikasi. Yang terlibat tentu saja dari kaminya sendiri, karena ini kan penelitian kami. Terus selain itu, pihak yang terlibat itu dari dosen pembimbing sendiri, beliau juga berperan dalam penelitian kami sering memberikan saran, semisal ada masalah kayak gitu. Terus buat sasarannya sendiri, masyarakat kita. Oke, untuk kualitas dari biodiesel kita sendiri, itu sedang di uji. Tetapi, data yang kita baru temukan yaitu data kekentalan. Itu data kekentalan kita sudah rendah. Jadinya sudah sesuai dengan biodiesel. Nah, Sobat Umi, ini dia nih, isi dari borandunya. Ini bijinya, Sobat Umi, yang warna hitam, kecil. Ini, dan di dalam ini ada kapuknya, Sobat Umi, biasa menjadi bahan pembuatan kasur. Nah, bijinya ini, Sobat Umi, biasa diolah menjadi minyak dan biasa dimanfaatkan untuk menjadi pelumas. Tapi, di tangan Sobat Umi kita ini, minyaknya menjadi bahan pembuatan biodieselnya tadi. Nah, kalau ini, yang masih muda ini, kulitnya ini dimanfaatkan oleh Sobat Umi kita sebagai bahan pembuatan katalis. Nah, Madya makin penasaran nih gimana ya cara pengolahannya semua. Bagian ini nih, biasanya yang paling menarik. Saksinya di segmen kelak kulit yang satu ini. Untuk pembuatan biodiesel dari minyak bujir mendung, bahan dan alatnya itu sebagai berikut. Untuk alatnya, di sini tersedia rangkaian alatnya yang di atas itu, pendingin balik, kemudian ini termometer, kemudian labu leher tiga, ada water bath, dan magnetic stirrer dan heater sebagai pemanas dan pengatiknya. Kemudian ini adalah penyangganya sebagai statif dan clamp. Ini ada randu atau kapok. Kalau misalnya kita buka, bisa menjadi seperti ini. Nah, kita mengambil gizinya. Gizinya seperti ini. Nah, itulah yang kami kres untuk diambil minyaknya. Dan minyaknya seperti ini. Kemudian ada lagi bahannya, yaitu kauha kulit randu. Nah, ini kami ambil juga dari kulit randu. Ini randunya. Dan kulitnya kami pisahkan, kemudian kami bakar dan hidrolisa, kemudian menjadi kauha. Seperti ini. Bahan yang lain yaitu metanol. Metanolnya 116 mili. Untuk minyak yang kami gunakan itu 196 mili. Itu dalam percobaan kami. Yang kemudian kami esterifikasi untuk menghilangkan kadar asam yang berlebih. Karena kadar asam itu akan menimbulkan reaksi penyabunan. Kalau misalnya dalam pembuatan biodiesel. Makanya kami hilangkan dengan esterifikasi. Nah, inilah hasil esterifikasi. Nah, inilah yang nanti masuk proses. Proses yang kami gunakan untuk membuat kucu randu itu membuat biodiesel itu dinamakan proses transesterifikasi. Nah, itu menggunakan katalif biasa seperti Kauha. Langsung ke proses pembuatannya. Pertama, tadi merangkai alat. Kemudian dimasukkan air dalam sini. Kemudian minyak dimasukkan ya. Ini kebetulan minyaknya sudah dimasukkan. Kemudian pengaduknya kita nyalakan sesuai variable gitu ya. Kemudian termometer siap. Kemudian karena suhunya itu berada di suhu 30 derajat, maka tidak perlu menghidupkan pemanas. Dan kita langsung masuk ke proses. Nah, prosesnya itu mereaksikan minyak biji randu dengan metanol. Yaitu dengan mengasukannya. Seperti ini. Kemudian kita masukkan katalisnya. Katalisnya yaitu Kauha beli randu ya. Kemudian kalau sudah, kita tutup lagi dengan termometer. Kemudian kita tunggu selama 30 menit. Setelah waktu reaksi 30 menit. Dalam pembuatan proses biodiesel. Kemudian kita ambil hasilnya. Kita tuangkan ke dalam corang pemisah. Nah, setelah didiamkan selama 2 jam. Maka terbentuk 2 lapisan. Yang lapisan bawah itu adalah Glycerol. Yang lapisan atas itu adalah Methylester. Nah, yang lapisan bawah itu Glycerol dan lain sebagainya. Seperti sisa katalis tadi yang ini. Dan asam. Kita buang. Kita pisahkan. Seperti ini. Seperti ini. Nah, setelah dibisahkan seperti tadi. Kita ambil yang lapisan atas berupa biodiesel seperti ini. Ini sudah jadi produk biodiesel. Nah, ini sudah siap untuk digunakan ke mesin diesel. Seperti kendaraan yang membutuhkan mesin diesel adalah base, truck, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah siap untuk digunakan. Nah, untuk yang biodiesel secara umumnya. Itu biasanya kekentalannya itu masih besar. Sehingga biodiesel itu masih dicampur dengan solar. Tetapi untuk kali ini. Karena kekentalannya sudah kecil. Encer. Maka kita bisa langsung digunakan untuk mesin diesel. Untuk membuat biodiesel 1 liter. Kita membutuhkan sekitar 3 kg biji randu. Yang kemudian kita press. Menjadi minyak biji randu. Sekitar 1,2 liter. Yang kemudian kita proses. Untuk menjadi biodiesel sebanyak 1 liter. Sobagumi, gimana? Sudah ada gambaran? Bagaimana menciptakan bahan bakar ramah lingkungan seperti biodiesel tadi? Biar tambah lengkap, simak info berikut ini ya. Ternyata selain biji randu, biji nyamplung pun juga dapat digunakan sebagai bahan biodiesel. Profesor Sudrajat bersama staffnya mengembangkan teknologi bioenergi berupa biodiesel dari biji nyamplung. Tapi tunggu dulu sobat bumi, sebelumnya sudah mengenal tanaman nyamplung belum? Tanaman dengan bahasa latin kalopilum inopilum ini merupakan jenis pohon berkayu yang memiliki tinggi 25 sampai 35 meter. Nah tanaman ini memiliki buah yang berwarna hijau dan bila sudah matang akan berubah menjadi kekuningan. Nah dari buah inilah kemudian dilakukan proses pengolahan. Pertama buah dikupas bersama dengan tempurungnya, kemudian biji buahnya dikeluarkan dan dikukus selama beberapa menit untuk memisahkan kandungan minyak dan non-minyaknya. Kemudian dikeringkan hingga mengalami perubahan warna. Biji yang sudah kering kemudian dimasukkan dalam mesin press semi-continue. Dari mesin sinilah akan dihasilkan minyak nyamplung. Nah minyak nyamplung kemudian didiamkan beberapa saat untuk proses pengendapan. Kemudian dimasukkan ke dalam deguming atau alat penghilang getah. Pada tahap ini soba gumi, minyak dicampur dengan asam fosfat untuk menurunkan kadar getahnya. Setelah itu dilakukan tahap esterifikasi dan transesterifikasi. Pada tahap inilah minyak kemudian dinetralisasi dengan proses pencucian dan pengeringan. Dari proses ini maka akan dihasilkan biodiesel. Biodiesel ini sudah dicobakan pada bus dan mobil jeep sejauh 300 sampai 400 km. Dan tidak ada gangguan sama sekali. Biodiesel ini dinilai lebih unggul daripada solar karena memiliki jumlah emisi yang kecil. Dan partikularnya juga relatif hampir tidak ada. Kebuktikan soba gumi, bahan bakar alternatif dari bahan nabati seperti ini lebih baik daripada kita terus mengandalkan bahan bakar minyak bumi. Ayo soba gumi, jangan cuma ditemukan saja bioenerginya, tapi dipakai juga ya. Perbedaannya kalau biodiesel itu berasal dari bahan-bahan alami seperti tanaman. Kemudian biodiesel itu juga dibuat dari minyak nabati seperti minyak kedele, minyak jarak, minyak randu, dan lain sebagainya. Kemudian kalau bahan bakar diesel itu berasal dari minyak bumi. Untuk pembakaran itu sama, dari minyak biodiesel atau solar itu sama, cuman emisinya yang dikeluarkan itu konsentrasinya itu mungkin beda. Dari CO2 yang dikeluarkan itu lebih banyak yang solar daripada biodiesel. Buat potensinya itu cukup besar mbak, karena kita mendapatkan referensi bahwa di Pasuruan Jawa Timur itu sudah terdapat perkebunan randu itu seluas kurang lebih 12.000 hektare. Nah dari 12.000 hektare itu menghasilkan sekitar 8.000 tom biji randu, jadi bisa digunakan. Nah selain itu kan ada biodiesel yang dari minyak sawit, nah itu tuh minyak biji randu ini lebih, apa namanya, lebih bagus, lebih digunakan biodiesel daripada minyak sawit. Bukan masalah spesifikasinya, cuman kalau minyak sawit itu kan nanti bisa digunakan sebagai bahan makanan, jadi sayang aja kalau misalnya dijadikan biodiesel. Kendalanya sendiri dari biodiesel ini, yang pertama mungkin dari publikasi yang kurang, lalu yang kedua mungkin bisa jadi dari pemerintah yang terlalu mensubsidi setelah itu banyak sih, sehingga biodiesel ini kurang diminati. Untuk yang kedua, pemerintah selalu mensubsidi solar terlalu besar, sehingga solar itu harganya kurang, sedangkan biodiesel mahal, sehingga kurang dilikiklah sama masyarakat itu sendiri. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar itu sendiri, salah satunya banyak dilakukan oleh kampus-kampus, seperti diadakan jakar free day, terus ada earth power, dan penggalakan ini ya, program naik kendaraan umum, salah satunya. Nah, dengan cara-cara demikian, diharapkan masyarakat dapat mengurangi konsumsi bahan bakar. Buat para sobat bumi, mulai dari sekarang untuk menghemat energi, karena itu memang benar-benar menguntungkan, caranya ya mudah kita bisa menghemat listrik, menghemat air, atau jarang kita kurangi menggunakan BBM juga sangat membantu. Karena selain kita menghemat juga dapat mengurangi emisi-emisi yang dikeluarkan dari kendaraan, juga hasil pembakarannya itu juga sangat membantu kita. Sahabat bumi, kalau tadi sahabat bumi sudah saksikan tentang biodiesel, yaitu dari tanaman darat di Indonesia, kali ini di sekret berita lingkungan, ada ganggang hijau tanaman air dari negara Australia, mereka ini memanfaatkannya menjadi bahan bakar jet dan diesel. Seperti apa ya ceritanya? Saksikan yuk di sekret berita lingkungan. Sobat bumi, selain tanaman darat, kita juga perlu melirik potensi sumber daya perairan kita, contohnya saja dari ganggang. Ganggang yang memiliki siklus hidup yang cepat, sangat potensial dikembangkan menjadi bahan bakar yang berkelanjutan. Ganggang bisa dikembangkan menjadi biogas, bioetanol, dan biodiesel. Tinggal melihat kandungan apa yang paling banyak di dalam ganggang tersebut. Ganggang yang mengandung karbohidrat yang tinggi, sangat potensial digunakan untuk memproduksi biogas dan bioetanol. Sedangkan ganggang yang memiliki kandungan lemak atau lipid yang tinggi, sangat potensial digunakan untuk memproduksi biodiesel. Di Australia terdapat perusahaan yang bernama Algatech, yang mengembangkan teknologi pengolahan ganggang hijau menjadi biodiesel dan bahan bakar jet. Algatech terdapat di New South Wales, pantai selatan Australia. Di sepanjang pantai inilah dilakukan budidaya ganggang di dalam kontainer. Pada setiap kontainer diberi saluran gas karbon dioksida yang akan digunakan untuk fotosintesis ganggang. Gas ini berasal dari emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh salah satu pembangkit listrik di Australia. Proyek ini juga berperan dalam pengurangan emisi karbon dioksida. Dari 2000 kontainer yang berisi ganggang ini, maka gas karbon dioksida yang dapat diserap sebanyak 1 juta ton. Selain gas karbon dioksida, cahaya matahari juga diperlukan untuk proses fotosintesis. Dari proses fotosintesis inilah, sobat bumi, ganggang akan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen dan minyak. Minyak ganggang ini kemudian diolah menjadi biodiesel. Minyak ganggang yang dihasilkan dari 2000 kontainer sebanyak setengah juta ton bahan bakar atau sekitar 3,5 juta barel per tahun. Sobat bumi, luas Indonesia yang terdiri dari 2 per 3 perairan seharusnya bisa juga mengembangkan teknologi seperti ini. Banyak jenis ganggang Indonesia yang sudah ditelitih dan ternyata cukup potensial dikembangkan menjadi bahan bakar. Ayo dikembangkan sobat bumi! Sobat bumi, ternyata banyak ya bahan alami yang memanfaatannya kurang, namun tersedia dalam jumlah yang banyak nih. Padahal negara kita Indonesia negara yang kaya kan, harusnya kita gak perlu takut ya sobat bumi akan cadangan minyak bumi kita yang sudah mulai menipis. Gak usah muluk-muluk nih sobat bumi, sebenarnya kita bisa melakukan dari hal yang paling kecil. Buat sobat bumi nih, mulai hemat dong dalam memakai bahan bakar. Dan buat yang di rumah, dalam memakai listrik dan airnya juga dihemat ya. Nah buat sobat bumi nih, yang ketinggalan akan info di episode kali ini, gak usah khawatir. Langsung aja follow twitternya BumiKusatu di at BumiKusatuDaiTV. Dan saksikan terus nih episode-episode yang menarik lainnya setiap hari minggu jam 15.30 pastinya hanya di DaiTV. Kalau gitu ada pilih nyari dulu nih sobat bumi, siapa tau ada tanaman lain yang bisa dimanfaatkan menjadi biodiesel. Sampai ketemu minggu depan, BumiKusatu, let's tarikan selalu. Dadah!